Pemirsa 65 anggota DPRD Kalbar di lantai Senin Siang 30 September, mensin dari PDP dan Subhanur dari Nasdam, ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua sementara. Di antara tugas menesak yang akan dilakukan pimpinan sementara yalan, mendorong pembentukan fraksi-fraksi, dan menyusun draft tata tertib untuk menentukan pimpinan definitif dan alat kelengkapan Dewan atau AKD. Rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dan janji, 65 orang anggota DPRD Provinsi Kelimatan Barat periode tahun 2024-2029 di gelar Senin 30 September 2024 di Aula Utama DPRD Kalbar Jalan Ahmad Yani Pontianak. Pengucapan sumpah dan janji mereka dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dengan disaksikan para kerabat, Frokopimda, dan para tamu undangan lainnya. Dua partai peraih kurusi tertinggi dipilih DPRD Kalbar kemarin adalah PDI Perjuangan dan Nasdem. Kedua partai itu menghendaki dua kadernya yakini Mensen dan Subhanur untuk menjadi pimpinan sementara DPRD Kalbar. Mensen mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat-rapat terkait untuk mendorong terbentuknya fraksi-fraksi, kemudian membentuk panja atau pansus untuk menyusun draft tata tertib yang arahnya untuk menentukan empat pimpinan definitif dan alat kelengkapan Dewan lainnya. Sementara menurut Subhanur, dalam mengesahkan tata tertib, pihaknya juga akan melakukan evaluasi termasuk evaluasi absensi kehadiran anggota. Selanjutnya kita mendorong supaya cepat terbentuknya fraksi, Pak. Nah dari fraksi ini nanti kita mungkin buat panja atau palsus lah apa namanya itu, nanti kita susun draft tata tertib kita baru. Resumiannya nanti. Nanti fokusnya di-tatip. Praksi, praksi, tatip dan mempersiapkan pimpinan definitif. Tiga itu ya? Tiga itu. Terima kasih, Pak. Kita gak usah bikin target ya, tapi pengalaman yang dulu-dulu kan maksimal itu tiga bulan gak selesai. Kalau yang lama itu tiga bulan gak selesai. Kita akan mengevaluasi, kalau yang udah baik kita teruskan dan lanjutkan. Tapi perlu evaluasi termasuk masalah absensi atau yang lain segalanya yang membuat cipta Dewan ini kurang baik, insya Allah akan kita perbaikin lah. Tapi dengan segala proses lah ya. Tidak akan instahat, artinya pasti ada dinamika. Dan disitu kita perlu ketegasan. Sepanjang ketegasan kita ini berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, ya insya Allah akan kita laksana. Setelah dilantik, penjabat gubernur Kalbar, Harrison berharap, seluruh anggota DPRD Kalbar yang baru ini bisa menjadi mitra yang saling bahu-membahu dan terus menjalin kerjasama bersama eksekutif untuk membangun Kalimantan Barat yang lebih baik. Harapan saya adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini dapat terus bekerjasama dengan pemerintah, dengan gubernur dan perangkatnya sebagai mitra bahu-membahu dalam membangun Provinsi Kalimantan Barat ini. Anwar Pond TV memberi tekan.